Terima kasih anak kembali bersama kami. Pemirsa meski baru memasuki satu pekan bulan suci Ramadhan, namun ratusan warga telah bersiap menghadapi lebaran dengan menukarkan uang. Ya, hasil mobil penukaran uang milik Bank Indonesia yang diterjunkan ke Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, ramai di serbu warga. Antrian panjang warga terlihat di lokasi penukaran uang yang disediakan Bank Indonesia di pelataran Pasar Palmerah, Tanah Bank, Jakarta Pusat. Sejak selasa siang hingga sore ratusan warga terus berdatangan demi menukarkan uang pecahan Rp2.000 hingga Rp50.000. Warga pun harus mengantri panjang menunggu giliran namun sebelumnya mereka telah mendaftarkan diri secara online melalui website Bank Indonesia di www.pintar.bi.go.id. Sejumlah warga mengaku sengaja menukarkan uang receh jauh sebelum lebaran agar tidak kesulitan mendapatkan uang receh jika mendekati lebaran. Uang receh itu rencananya akan mereka bagikan kepada sanak keluarga dan tetangga saat Hari Raya Idul Fitri nanti. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat, pihak Bank Indonesia menyediakan kuota 300 penukar uang pecahan kecil dengan maksimal penukaran Rp4.000.000 per orang. Mobil penukaran uang pun akan terus diterjunkan Bank Indonesia di sejumlah lokasi berbeda setiap harinya hingga mendekati hari lebaran nanti. Tuker uang tadi buat apa sih? Ya untuk pribadi sih, untuk bagi-bagi penakan sama keluarga aja. Untuk lebaran ambil? Iya betul untuk kebaran. Tadi tukernya berapa nominal ya? Tadi sih 3 juta. 3 juta. Sisa nggak sih pendaftarannya? Alhamdulillah sih enggak sih, karena aku benar-benar standby banget dari Hamin 7. Untuk nanti buat lebaran bagi-bagi sama saudara. Bagi-bagi sama saudara. Itu berapa jumlah nominal yang Mas Tuker hari ini? Nominalnya 3 juta, ada yang Rp20.000an, ada yang Rp10.000an, ada yang Rp5.000an, ada yang Rp2.000an, ada yang Rp1.000an. Itu pendaftarannya susah nggak sih Mas? Pendaftaran saya tanggal 15, jadi Hamin 4.000 gitu. Tapi beberapa jam kemudian udah tutup lagi. Terima kasih.